Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang cara untuk menginstalasi GNS3. GNS3 itu apa? GNS3 adalah simulator jaringan. Kira-kira kalau yang sering dipakai sama para mahasiswa atau siswa di Indonesia kebanyakan pakai tracer. Coba kita lihat pakai tracer. Paket tracer. Ini di Cisco Academy. How to download pakai tracer. Anda harus enroll segala macam, kalau GNS3 enggak. Dan pakai tracer hanya untuk Cisco sih. Jadi dia bisa mensimbulasikan Cisco aja. Kalau GNS3 semua, ini open source, free, gratis. Dia bisa semua jenis router. Kita bisa simulasi mikrotik lah, Juniper, OpenWrt, dan sebagainya. Kalau Cisco dia punya built-in simulatornya. Bukan simulator kali ya, switchingnya. Kayak virtual box-nya. Di dalamnya GNS3 buat jalanin image-nya Cisco. Cuman kalau mikrotik, kalau Juniper, segala macam. Dia rata-rata pakai ini. Pakai virtual box. Jadi image-nya. Ini virtual box-nya. Jadi image-nya mikrotik. Mikrotik. Kita ambil. Buat virtual box. Kita masuk mikrotik. Masuk ke software. Nanti di bagian bawah. Ini router OS. Bukan. Ini dia. Cloud hosting router. Di sini ada OVA template. Klik yang versi long term misalnya. Kalau mau aman, pakai yang aman-aman aja. Ini ada yang long term. Ada satu lagi adalah yang stable. Kalau yang aman, ya long term. Stable sih sebenarnya. Ini yang long term. Oke. Saya download dah. Saya bisa masukkan ke virtual box. Ini langsung di virtual box sudah ada mikrotik-nya juga sih. Sudah ada dua mikrotik. Jadi caranya cuma file import. Ada di bagian download. Ini dia file-nya. OVA. Next. Ini slash mac-nya. Supaya mac-nya di set ulang. Masuk udah. Sekarang cuma tinggal saya rubah aja ini. Namanya. Jadi mikrotik tiga. Mikrotik tiga. Gitu. Jadi saya punya. Satu, dua, tiga. Router mikrotik di ini. Ini cuma punya waktu hidup. Dua puluh empat jam. Sesudah kita pakai. Dua puluh empat jam. Dia akan mati. Kita install ulang lagi aja. Dari file OVA tadi. Jadi lumayan lah buat mainan. Jadi kita tidak perlu punya mikrotik. Kita bisa nyoba main mikrotik. Pakai virtual box. Tambah GNS3 buat jaringannya. Gitu. Jadi kita tidak perlu beri hardware. Kita bisa virtualisasi. Contohnya itu mikrotik. Oke. Sekarang kita coba install GNS3. Sebenarnya GNS3 sudah di install di komputer ini. Sudah di install sih. Cuma kita akan coba kasih lihat instalasinya. Masuk ke wiki saya. Masuk GNS3. Di bagian atas ini. Ini adalah. Buat download-download GNS3 nya. Ya GNS3 lagi. Router-routernya. Cisco, Juniper, Mikrotik. Mikrotik yang tadi sudah didemokan. Cara downloadnya masukin ke virtual box. Open WRT. Mungkin di video yang lain akan saya demokan. Yang open WRT nya. Bagaimana cara ngambil download segala macam. Kalau Cisco sih gampang banget sih. Cisco tinggal download di sini. Kemudian masukin ke folder GNS3 image. Oh. Ruf kecil. Ini dia. Mana Cisco nya nih. Ini dia nih Cisco. Ini Cisco semua nih. Nah. Kalau anda ingin ngopi ini semua. Ini saya sudah kumpulin. Sudah lama sih saya kumpulin ini. Kalau anda ingin kopi. Bisa kirim harddisk ke saya. Nanti anda bisa ngopi ini semuanya. Ini Cisco 2691, 3220, 3620, 3725, Cisco 7200 dan sebagainya. Jadi ini image-image Cisco nya. Di GNS3 bisa kita simulasikan. Sekarang kita akan coba install GNS3 nya. Klik instalasi. Oke. Nah ini ikutan yang ini catatan buat open WRT di atas sebelum instalasi. Tadi saya demokan untuk mikrotik. Sama aja saya sama open WRT kira-kira. Jadi kita cari buat X86 nya. Kemudian kita install. Tapi untuk open WRT agak lebih rubit sedikit. Oke. Sekarang kita akan nginstalasi buat GNS3 nya. Kalau bawaan langsung dari si Ubuntu. Ini gak masuk nih. Tiga ini gak masuk kalau gak salah. Jadi kita bermasalah kalau kita pakai Ubuntu nya langsung. Kayaknya. Jadi biar aman. Saya tidak akan pakai Ubuntu langsung. Saya akan memasuki repository nya GNS3 nya langsung. Jadi kita harus add repository PPA nya GNS3. Paling aman segini aja dah. Oke. Sudah. Clear layar. Saya tambahin repository PPA GNS3. Enter. Oke. Masuk semua. Sekarang kita tambahin arsitektur I386. Masuk. Kita update semuanya dulu. Oke. Nah ini. Ini makhluk ini yang GNS3. Yang ini. Yang atas ini. Sisanya masih Ubuntu normal sih. Yang atas. Keputusan komputer ini baru di install. Kosong. Jadi lumayan. Nah GNS3. Ini kita butuh virtual box. Sudah ke install. Ada. QMU buat emulator. 32 bit. Ini wireshark. Ini buat nyadap. Di GNS3. Dan. Tapi kita bisa nyadap. Di Ubuntu jadinya sekarang. Ini buat nyadap. Kalau buat nganalisa. Kalau ada masalah di jaringan. Yang kita simulasikan GNS3. Kita bisa sadap langsung paket-paketnya. Dan kita lihat masalahnya di mana. Oke. Ini akan kita install. Ini sudah di install sih sebenarnya. Cuma kasih lihat aja installnya seperti apa. Nah udah install kan. Beres. Cepat banget ya. Ya orang-orang udah di install. Terus. Ini buat capture paketnya. Kita. Kasih izin akses buat user. Exit. Oke. Kita perlu install Ubridge. Ini. Ubridge ini dipakai buat. Apa ya. Di GNS3 sih. Oke. Lipcap kita sama git kita install. Oke. Kemudian. Kita. Ubridge nya kita. Ini gak akan saya delete dulu ya. Saya langsung sini. Oke. Ke user local source. Sekarang kita git clone Ubridge. Katanya udah saya cloning sih. Jadi. Harusnya dia gak mau. Eh mau juga. Yaudah. Coba kita compile sama install lagi. Mau gak. Oh. Mau. Ya. Oke. Biasanya sih harus di reboot. Tapi gak tau juga nih. Gatau deh. Coba kita exit. GNS3. GNS3. Oke. Eh sorry. Sebelumnya kita jalankan GNS3. Sebagai user biasa. GNS3. Pastikan nanti kita punya sambungan ke GNS3 server di 383080 TCP. Karena itu yang penting. Oke. Kita coba jalankan GNS3 nya. Ini mulai jalan. 3080 dia mulai sambung. Kasih judul kosong. Oke. Yes. Yaudah masuk. Sekarang saya akan nambahkan. Jadi untuk nambahkan tadi. Mikrotik 3 yang baru kita install. Caranya. Eh. Mana lari kemana dia. Ini dia. Aku gak kelihatan sih. Ada edit. Preference. Jadi untuk nambahkan router dan sebagainya. Kita pakai edit preference. Kita akan nambahkan Mikrotik dulu. Itu adanya di VirtualBox VM. Nah ini ada Mikrotik 1, Mikrotik 2. Ada Ubuntu Server Korban. Ada Kali Linux. Sudah di sambungan ke GNS3. Sekarang saya akan new. Yang Mikrotik 3 ini yang belum kita masukkan. Finish. Nah ini masuk. Nah tapi perlu di edit dulu. Bentar. Namanya dia kategorinya bukan end device. Dia kategorinya router. Terus konsolnya pakai telnet. Biar bisa masuk ke router tadi. Dari GNS3 langsung. Terus networknya kita pakai 8 ethernet. Allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Klik. Oke. Nah itu yang penting harus di konfigurasi. Ulang ya. Ini diulang. Kalau sudah dimasukkan. Tinggal di edit. Pastikan ini router. Kategorinya. Kita klik router. Supaya dari GNS3 gampang kita akses ke router tadi. Konsol type-nya telnet diaktifin. Supaya kita bisa telnet masuk ke dalam Mikrotiknya. Kemudian kita kasih 8 LAN. Di Mikrotiknya. Terus allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Sudah itu saja. Oke. Nah sekarang kita tambahin. Cisco. Cisco adalah iOS router. Oke. Ini kemudian ada yang sudah di install. Cisco 1700. Cisco 2600 sama 36000. Ini dari image-image yang kita download itu. Jadi ini Cisco beneran. Beda sama pakai tracer ya. Kalau pakai tracer cuma kayak Cisco emulator aja. Ya ini juga emulator juga sih sebenarnya. Cuma kalau ini Cisco. Cisco bener-bener Cisco ROM-nya. Cisco di install di sini. Gitu ya. Nah kita tambahkan yang baru. Ini sudah di install. 2000. Misalnya 2691 belum pernah kita install. Kita ambil yang angkanya lebih gede aja. Oke next. Name-nya 26 ini. RAM-nya segitu. Next. Ini saya tambahin 16 port di sini. Next. Ininya konsolnya. Ini Cisco harus di cek idle PC number-nya. Supaya nggak megang core-nya. Jadi kalau kita lagi simulasi. Lagi simulasi. Kalau dia lagi idle. Dia tidak pakai core-nya. Kalau nggak dia akan megang core-nya terus. Jadi kita rugi sih sebenarnya. Kalau komputer kita cuma 4 core. Ya berarti paling cuma 4 router yang bisa kita simulasiin. Tapi kalau ini dipakai. Angka ini di set. Kita bisa lebih dari 4 processor yang kita. Lebih dari jumlah. Jumlah. Jadi jumlah. Yang kita simulator. Oh udah dapet ya. Yang kita simulasikan dengan prosesornya. Luang banyak. Nah ini. 2691 kita masukin. Kita masukin yang gede sekarang. Misalnya yang ini ya. 7200. Ambil yang angkanya gede aja. Ini 25 gede. Yang ini kedua gede. Ini 512 megabyte. Ini portnya banyak banget. Saya cari port yang banyak aja nih. Nah ini. Ini tipe-tipe card. Yang kita pasang di slot-slot itu ya. Harus lihat-lihat di Google sih. Cardnya card apa gitu. Ini sama juga. Kita harus nyari. Angka PC idle-nya. Supaya kayak tadi ya. Jadi dia tidak menguasai satu core sendirian terus. Jadi kalau dia idle. Core itu akan dilepas. Kasihin yang lain. Itu. Sadis banget nih sebenarnya. Teknik menguasai core-nya ganas. Cuman. GnX3-nya pintar juga. Ditipu gimana caranya. Supaya lepasin tukor. Biar kita bisa simulasiin banyak router. Oke. Udah dapet. Oke. Finish. Jadi kita punya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipe Cisco disini. Kita coba-coba. Cisco yang paling blow on. Yang paling bawah ini. Paling. Zaman dulu banget ini. 1700. Kayaknya waktu dulu kita bangga banget punya. 1700. Sekarang udah gak ada apa-apanya langsung. Ini juga udah gak apa-apa. Gak ada apa-apanya juga sih. Marah banget. Oke. Jadi kita udah beres. Kita udah punya ini semua. Router-router udah ada. Sorry. No. Save dulu. Apply. Oke. Save. Kita punya beberapa switch. ATM switch. Ethernet switch. Segala macem. Dan kita punya beberapa ini. Ini. Oh. Tadi yang you bridge buat ini. Cloud. Oke. Sekarang kita misalnya pengen punya sambungan ke internet. Saya pake cloud. Ini cuma gini doang. Cloud. Gitu. Ini punya sambungan ke internet nih kita. Terus. Kita pengen punya router. Mikrotik. Sambung. Kita pengen punya server. Sambung. Ini server. Ini mikrotik. Ini. Ya ini dua-duanya kayak server dua-duanya sama di bentuknya. Tapi yang ini kita tau ini. Ini router. Yang ini. Ini. Apa. Server. Ini namanya kepanjangan. Kita bisa ganti nama nih. Nama panjang-panjang banget. Ini server aja lah. Server. Gitu aja ya. Kita ganti. Oke. Ini. Kalau mau nyambungin. Cuma gini aja. Ini ada gambar colokan LAN. Kita klik sekarang. Nah ini berbuah. Promnya. Eh. Eh. Ulang lagi. Klik. Kelihatan ada dua. LAN di komputer saya. Yang ini LAN. Yang ini Wi-Fi. Dua-duanya nyambung ke internet. Teruslah cloud ini mau nyambungin kemana. Oke. Dua-duanya punya sambungan sih sebenarnya. Saya sambungin ke LAN. LAN akan nyambung ke mikrotik ethernet yang mana. Bisa diatur. Saya sambungin ke ethernet 0. Kemudian ini ethernet satunya nyambungin ke server. Server ini kemudian punya dua LAN. Saya set punya dua LAN card. Nyambungin ke ethernet yang ini aja. Oke. Jadi. Kelihatan sambung-sambungannya kayak gini. Udah nyambung semua. Kalau mau di on-in tinggal di jalanin disini. Kita udah bisa simulasi. Kalau mau butuh router lebih banyak lagi. Atau kita pasang switch. Kita pasang ethernet switch disini. Oke. Ethernet ini sambungin ke sini misalnya. Jadi kita puja switch disini. Kalau kita sambungkan lagi ke router mikrotik yang lain. Cuman gini aja. Oke. Kita sambungin lagi. Udah. Nyambung semua. Perhatikan. Cloud dan switchnya warnanya hijau. Karena dua-duanya sudah operasional. Sudah on. Sementara mikrotik, server, dan sebagainya itu masih merah. Warna colokannya karena masih mati. Supaya bisa nyala. Ini harus kita. Semua node harus di on-in dulu. Oke. Atau kita bisa nyalain satu-satu sih. Start, stop. Masing-masing satu-satu bisa kita nyala matiin. Jadi simulasi nya kayak gini aja. Kita bisa nyambungin semuanya. Walaupun ini ada virtual box. Tapi bisa disambungkan oleh si GNS3. Dengan demikian kita bisa punya lab komputer. Di komputer kita masing-masing. Jadi cukup enak buat eksperimen macem-macem. Di rumah atau di laptop kita masing-masing. Jadi kita bisa nge-lab kapan aja. Dimana aja modalnya ya laptop. Cuman kalau mau enak. Jangan yang 4GB ya. Naikin lah memorinya. Ke 8GB gitu. Udah enak banget. Laptop saya kulan 8GB. Jadi udah enak banget buat simulasi ini. Kalau ini komputer saya ini rada parah nih. 16GB. Jadi terlalu enak buat simulasi. Jadi orang ngeliatnya. Kenapa enak banget. Ya orang memori 16GB. Core nya ada 8. Ya sudah. Enak sekali. Demikian mudah-mudahan memberikan gambaran teknik buat instalasi GNS3. Dan sedikit cara nyambung-nyambungin buat simulasinya. Dan sedikit cara nyambung. Aku mulai. trên kentang ya mulai.